Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya ada yang beberapa baru masuk di chat ulang aja deh. Chat ulang ya. Selamat siang. Pada siang hari ini saya akan melanjutkan ya. Materi Fisika 1 ya. Dan kita sudah masuk bab berikutnya, yaitu bab 2. Bab 2 sudah masuk tentang kinematika. Jadi kita akan membahas bab 2 kinematika. Untuk hari ini saya bahas dulu yang bagian pertama dari kinematika, yaitu tentang besaran-besaran kinematika. Besaran-besaran kinematika yang pokok ya. Jadi bukan besaran pokok, tapi besaran kinematika yang paling utama. Yaitu satu itu posisi. Besaran pertama itu posisi, besaran kedua itu kecepatan, besaran ketiga itu percepatan. Jadi ini adalah tiga besaran utama pada kinematika. Habis itu terus saya lanjutkan dengan ini ya. Tentang gerak lurus ya. Jadi pembahasan pertama dalam kinematika yaitu gerak lurus. Nanti yang pembahasan kedua, yaitu tentang gerak melengkung ya. Gerak melengkung ini ya seperti gerak parabola, gerak melingkar. Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya minggu depan lagi ya. Soalnya nanti hari, ini kan minggu genap ya. Berarti nanti hari, apa hari Rabunya nanti diisi sama asisten. Ya sama asisten. Langsung saya mulai ya. Apakah sudah terlihat ini? Sudah Pak. Sudah Pak. Jadi materinya ada ini 28 halaman ya. Cukup banyak ini ya. Tentang kinematika partikel lah. Ada tambahan partikel ini. Kalian sudah tahu atau sudah paham tentang partikel itu apa? Pengertian partikel itu apa? Ada yang tahu? Gini, kalau mau jawab ini aja deh. Sebutkan nama sama departemennya ya. Partikel itu maksudnya apa? Saya izin menjawab Pak. Saya Raffi Malana dari Departemen Matematika. Mungkin partikel itu adalah objek terkecil, Pak. Objek terkecil. Ya, terima kasih, Pak. Objek yang terkecil ya. Oke, bisa juga ya. Tapi lebih tepatnya gini. Partikel itu adalah... Ya benar sih. Benar, objek terkecil. Saya sebut aja dengan benda titik ya. Titik itu yang kecil ya. Jadi partikel itu adalah benda titik. Ya. Oke, benda titik ya. Jadi partikel itu adalah benda titik. Kenapa kok saya sebut demikian? Karena nanti titik itu kan dia hanya melakukan gerak geser ya. Jadi misalkan ini. Kalian bisa enggak mengamati titik yang berputar? Maksudnya itu berputar pada ininya. Berputar pada porosnya. Bisa enggak mengamati titik yang berputar? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa kan ya itu. Jadi maksud saya sini. Saya mau mengatakan ke kalian ya. Ketika di bab 2 dan bab 3 itu kan menggunakan istilah partikel. Nah, partikel itu maksudnya adalah bendanya ya. Bendanya itu hanya melakukan gerak bergeser atau lebih tepat itu gerak tanlasi. Jadi kita nanti fokus dengan gerak tanlasi. Makanya menggunakan istilah partikel ya. Karena partikel itu kan titik. Titik itu kan gerak tanlasinya yang bisa kelihatan. Tanlasi itu bergeser ya. Gerak berputarnya kan enggak bisa kita amati. Enggak bisa kita lihat. Dan nanti untuk gerak berputar nanti ada istilah lagi. Bukan partikel tapi namanya itu benda tegar. Nah, itu kalau menggunakan istilah benda tegar nanti gerakannya ada dua macam. Satu gerak tanlasi, dua gerak rotasi. Itu nanti kita bahas setelah ini ya. Setelah ETS ya. Setelah ETS baru nanti kita bahas yang gerak rotasi untuk benda tegar ya. Nah, untuk yang sekarang kita selalu menggunakan istilah partikel. Artinya kita hanya fokus mempelajari gerak tanlasi. Partikel itu kan hanya melakukan gerak tanlasi saja ya. Tidak rotasi. Tapi kalau benda tegar selain tanlasi, dia juga rotasi gitu ya. Ya, bisa juga kalian mengartikan benda kecil. Tapi saya lengkapi lah. Maksudnya itu benda titik yang hanya bisa melakukan gerak tanlasi saja. Itu ya. Itu pengertian partikel dalam bisika ya. Mungkin nanti di kimia nanti pengertiannya lain. Tapi di bisika pengertian partikel itu seperti itu ya. Benda titik. Atas singkatnya gitu ya. Oke, lanjut dengan berikutnya tentang konsep gerak. Atau lebih tepatnya ini, ini loh. Besaran-besaran gerak gitu ya. Konsep gerak atau saya inilah, saya... Saya sesuaikan dengan bahasanya ya. Jadi tentang besaran-besaran apa yang berkaitan dengan gerak. Tadi sudah saya singgung ya. Ada tiga tadi ya. Nah ini. Ini membahas perbedaan antara apa ini. Bergerak, berpindah tempat atau posisi. Jadi ini, contohnya misalkan ini ya, sepeda. Badan sepeda dan susi. Bahan roda, sepeda ya. Tanlasi, contohnya. Lemari yang didorong. Kapal yang berlayar. Gelas jatuh. Kalau menggelinding atau melinding itu campuran ya. Talasi sama rotasi. Satu-satunya itu adalah roller painter ya. Jadi itu apa itu roller painter itu? Itu loh. Tahu roller painter kalian? Roller painter tau? Yang biasa dipakai tukang itu loh. Jadi kayak kuas cat tapi bentuknya roda. Tahu, pernah lihat itu? Kayak kuas cat ya. Tapi menggunakan roda ya. Itu namanya roller pointer ya. Pak painter ya. Pak paint, paint cat ya. Bulayang menggelinding itu ya. Itu nanti. Jadi untuk yang ini kita bahas di bab 5. Nanti saya yang bahas ya. Karena kalian untuk... Oh enggak, Pak Sungkono nanti ya. Untuk kelas kalian Pak Sungkono nanti. Nanti saya yang bahas ini. Mungkin kalian bertanya. Lu katanya partikel kok mbah sepeda ya. Ini kan gambar sepeda ya. Ini kalian tanya gitu ya. Apakah sepeda itu partikel? Sepeda itu partikel enggak ya? Gimana? Kalian bisa menjawab enggak? Sepeda itu partikel apa enggak? Susunan partikel, Pak. Ya berarti bukan partikel ya? Iya bukan. Ya benar. Sepeda itu bukan partikel. Jadi gini. Meskipun di bab 2 itu kita membahas... Partikel ya. Tapi partikel itu jangan dimaknai... Sebagai sebuah partikel ya. Bisa juga sebuah benda. Jadi gini. Jadi kita juga membahas benda. Cuma kita hanya membahas tonelasinya saja. Begitulah. Gampangnya begitu ya. Jadi meskipun idealnya itu bab 2 itu membahas partikel. Tapi tidak menutup kemungkinan di bab 2 ini kita juga membahas benda ya. Benda itu berarti kan bukan partikel ya. Tetapi kita hanya membatasi diri ya. Untuk gerak tarasinya saja. Untuk gerak-gerak yang lain misalkan dia. Kalau dia berotasi dan lain-lain itu tidak kita bahas. Jadi gitu ya. Jadi meskipun menyebutkan partikel. Makanya kalau saya sih lebih suka tidak menyebutnya partikel ya. Eh maaf. Lebih suka menghilangkan kata partikel ya. Soalnya kadang-kadang di bab 2 ini kita tidak hanya membahas partikel. Juga membahas benda. Tapi kayak mobil, sepeda, apalagi lemari. Kayak gitu ya. Kapal kan gitu ya. Gelas. Itu kan semuanya bukan partikel. Tapi kumpulan partikel ya lebih cepatnya ya. Susunan partikel. Ya itu tapi kita hanya membahas gerak tarasinya saja. Itu kalau saya sih. Tapi saya ikut aja di slide ini ya. Nah terus kemudian. Tadi sudah saya singgung ya. Ada tiga besaran dasar. Bukan besaran dasar yang kita bahas kemarin ya. Kalau kemarin besaran dasar kan ada tujuh. Nah bukan itu. Maksudnya itu besaran utama ya lebih tepatnya ya. Besaran utama dalam kinematika itu ada tiga ya. Itu pertama tadi sudah saya singgung ya. Posisi, kecepatan, sama percepatan. Posisi itu apa? Posisi itu besaran vektor ya. Kecepatan, besaran vektor. Percepatan juga besaran vektor. Jadi karena ini membahas gerak ya. Gerak itu kan punya arah. Jadi ya ketiga besaran utamanya, besaran vektor ya. Semuanya itu punya arah. Nah kita mulai yang pertama dulu ya. Posisi. Gambar-gambarnya seperti ini ya. Jadi posisi, kecepatan kayak gini ya. Percepatan ya. Oke langsung aja ke sini aja. Nah terus kemudian jarak dan perpindahan. Nah pertanyaan saya gini. Apa bedanya jarak dan perpindahan? Disin menjawab Pak. Ya sebutkan nama sama departemen ya. Nama saya Gerana Ratna Siva dari Departemen Teknik Kelautan. Oke ya. Kalau jarak itu total... Panggilannya siapa Ratna? Siva Pak. Siva ya. Berarti pas Gerana ya lahirnya ya. Dikasih nama orang tuanya Gerana. Oke ya Siva gimana Siva? Kalau jarak itu total lintasannya Pak? Jarak itu total lintasan kalau perpindahan? Itu kayak perubahan posisi. Perubahan posisi. Dari titik A ke titik B. Jarak itu maksudnya itu jarak tempuh ya? Maksudnya gitu ya Siva ya? Iya Pak. Jarak tempuh. Gini Siva. Kalau jarak itu punya arah nggak? Jarak punya Pak. Jarak punya arah? Jarak perpindahan punya arah nggak? Enggak. Perpindahan? Tadi Siva menyebutkan apa? Perpindahan apa tadi? Perubahan posisi Pak. Posisi itu tadi besaran faktor atau nggak? Iya. Tadi Siva sudah menyebutkan perpindahan itu perubahan posisi ya. Perubahan posisi berarti kan dikurangi ya. Delta kan itu ya. Jadi faktor kalau dikurangi hasilnya apa? Kenapa? Faktor kalau dikurangi faktor hasilnya apa? Faktor dikurangi faktor yang kemarin kita bahas dulu. Misalkan faktor A dikurangi faktor B itu hasilnya besaran apa? Jadi faktor A dikurangi faktor B hasilnya itu besaran apa? Tadi Siva mengatakan perpindahan itu perubahan posisi ya? Iya Pak. Nah posisi itu kan besaran faktor gitu kan? Tadi loh yang baru saya bahas tadi loh. Ya berarti karena perpindahan itu perubahan posisi, perubahan itu kan selisih ya sebetulnya. Selisih posisi berarti kan karena faktor dikurangi faktor hasilnya kan faktor. Jadi misalkan faktor A dikurangi faktor B hasilnya faktor. Jadi faktor ditambah faktor hasilnya faktor. Faktor dikurangi faktor hasilnya juga faktor. Jadi perpindahan itu faktor. Karena perpindahan itu adalah perubahan posisi. Ini loh, misalkan ini ya, coba ini. Ini semuanya, guys. Ini kan ada yang warna biru ini loh. Faktor A kan ini ya. Faktor posisi A ini ya, warna biru. Terus ada yang warna apa ini? Warna kuning ya. Ini kan faktor posisi B ya. Jadi yang warna biru, R A itu faktor posisi A. Faktor kan? Yang warna kuning ini adalah faktor posisi B. Ini maaf, kursor saya kelihatan nggak? Anak-anak kursor saya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi yang kuning ini juga faktor posisi B gitu ya. Gitu kan, faktor posisi B gitu ya. Maka nanti, tadi kan Sifah mengatakan bahwa perpindahan itu kan perubahan posisi. Jadi artinya apa? Posisi B dikurangi posisi A gitu loh. Posisi B dikurangi posisi A itu adalah warna ini loh. Yang warna apa ini? Warna apa ini? Merah muda ya? Warna merah muda lah gitu ya. Ini loh. Delta R namanya ya. Delta R itu artinya faktor posisi B dikurangi faktor posisi A. Selisihkan ya, dikurangi kan ya. Jadi faktor posisi B dikurangi faktor posisi A ini. Yang warna apa ini? Merah muda. Ini adalah faktor. Faktor yang arahnya dari A ke B ini. Berarti, jadi artinya apa? Artinya perpindahan itu faktor. Kalau jarak. Jarak tadi kan yang dikatakan Sifah tadi kan jarak tembok. Berarti kan ini ya. Yang warna apa ini? Jarak tembok kan warna ini ya. Yang warna apa ini? Warna oran ini ya. Ini kan jarak temboknya ya. Dari A ke B ini kan ya. Yang warna oran itu ya. Itu kan jarak tembok. Nah, kalau jarak. Jarak itu lebih tepatnya itu menyatakan apa? Misalkan ini. Ya memang ada dua pengertian ya. Jarak itu ya. Tapi kalau di fisika, pengertian jarak itu tidak. Jadi misalkan ini ya. Sebentar, saya tanya kalian dulu. Mungkin untuk memberikan ini ya. Pemahaman yang lebih baik. Misalkan dari jarak A dari B. Itu ukurnya gimana? Jarak A dari ke B ya. Itu ukurnya yang warna ini. Yang warna merah muda atau yang warna oran ini? Jarak ya. Saya ngomong jarak ini. Jarak A dan B ya. A atau jarak B dari A gitu ya. Sama saja lah di pulak-balik ya. Itu kita ukurnya menggunakan ini kan. Menggunakan garis yang warna ini loh. Garis yang warna merah muda ini atau garis lengkung yang warna oran ini. Bagaimana? Yang warna oran. Nah, itu perlu saya luruskan ya. Jadi nanti yang dimaksud jarak itu bukan yang oran. Kalau jarak tempuh ya ya. Saya ulangi ya. Kalau jarak tempuh benar. Kalau jarak tempuh berarti kan yang warna oran. Oke ya. Jarak tempuh ya. Misalnya kan menempuhnya lewat ditasan ini. Tapi nanti yang dimaksud dengan jarak itu bukan yang warna oran. Tapi yang warna ini loh. Yang warna apa ini? Merah muda. Jadi jarak lurusnya. Jadi coba nanti nanti kalian bedakan ya. Antara jarak sama jarak tempuh. gitu ya. Kalau jarak tempuh itu berdasarkan panjang lintasan yang dilewati. Itu jarak tempuh. Tapi kalau jarak itu garis lurusnya ya. Jarak lurusnya gitu ya. Nah itu. Nanti biar-biar nanti nggak ranju gitu ya. Ngetianya itu. Nah sekarang saya tanya kalian. Kalau jarak itu punya arah atau nggak? Punya Pak. Jarak punya arah. Punya Pak. Pak. Misalkan kalian saya tanya ya. Saya tanya ya. Jarak Surabaya-Malang itu berapa? Katakanlah perjalanan dari Surabaya ke Malang itu menempuh lintasan sejauh katakanlah 90 kilometer. Gimana? Kalian misalkan tanya. Jarak Surabaya-Malang itu kalian menyebutnya gimana? 90 kilometer gitu ya? Katakanlah gitu ya. Menyebutkan arah nggak? Nggak. Tidak. Tidak. Kalian pernah dengar nggak orang menyebutkan jarak antara Surabaya-Malang 90 kilometer. 90 kilometer terus menyebutkan arah. Menyebutkan arah nggak orangnya? Tidak kan? Tidak. Menyebutkan. Jadi ini, saya mau ngatakan ke kalian ya. Jarak itu sebetulnya adalah besaran skalar. Karena orang menyebut jarak itu nggak pernah menyebutkan apa? Nggak pernah menyebutkan arah. Tapi kalau perpindahan, menyebutkan arah kan? Misalkan kalian berpindah ya. Lakukan gerakan ya. Pindah. Pindah ke mana? Mungkin ke utara. Pindah ke utara. Mungkin ke kanan ya. Kiri, ke depan, ke belakang. Itu kan arah ya. Kanan, kiri, depan, belakang, utara, selatan. Itu kan arah ya. Tapi jarak kan nggak menyebutkan itu kan? Nah itu. Jadi saya mau mengatakan ke kalian bahwa jarak itu adalah besaran skalar. Perpindahan itu apa? Besaran vektor. Jadi kalau menyebutkan jarak, cukup menyebutkan nilainya. Misalkan Surabaya-Malang. Misalkan katakanlah 90 km ya. Anggap aja lah gitu ya. Kalau perpindahan ya. Perpindahan dari Surabaya ke Malang. Nah itu kan menyebutkan arahnya. Perpindahannya ke mana? Ke selatan kan gitu ya. Perpindahan dari Surabaya ke Malang. Berarti kan ke selatan. Tapi kalau dari Malang ke Surabaya, berarti kan ke utara. Nah kayak gitu ya. Penekanannya seperti itu ya. Nah terus kemudian ini. Tadi masalah apa? Jarak sama perpindahan ya. Sekarang berikutnya Pak. Percepatan dan perlambatan. Kok langsung loncat ya? Enggak ada ininya ya langsung. Oke, enggak apa-apalah. Nanti kayaknya ini masih-masih ini ya. Meluruskan ya. Meluruskan berbagai pendapat ya. Jadi gini. Kalau bola dilempar ke atas. Bola kita lempar ke atas. Kan dia bergerak ke atas ya. Kecepatannya bagaimana? Kecepatan bolanya. Apa? Cepat atau tambah lambat? Tambah lambat. Jadi berlambat ya. Tapi kalau bola jatuh ke bawah ya. Bola kita lepaskan gitu ya. Kita lepaskan dari sebuah ketinggian. Katakanlah dari lantai berapa? Dari lantai dua gitu ya. Nanti kecepatan bolanya bagaimana? Makin lama? Dipecepat. Nah dikecepatkan. Jadi gitu ya. Jadi untuk kasus pertama itu disebut perlambatan. Kenapa? Karena kecepatannya makin lama makin berkurang. Kalau yang kedua itu dikecepat. Kenapa? Karena kecepatannya makin lama makin cepat. Nah itu ya. Kenapa? Jadi maksud saya gini. Untuk yang pertama itu disebut perlambatan. Jadi untuk yang kasus pertama itu disebut perlambatan. Yang kedua namanya percepatan. Kenapa kok terjadi perlambatan dan percepatan? Itu alasannya karena masalah ini arah. Kalau yang kasus pertama itu karena apa? Karena arah dari percepatan itu berlawanan dengan kecepatan. Kecepatannya kan ke atas. Karena dilempar ke atas ya. Tapi arah percepatannya yaitu gravitasi. Ini kan gravitasi. Gravitasi bumi kan ya. Karena arah percepatan gravitasinya ke bawah maka nanti yang terjadi itu apa? Perlambatan. Karena berlawanan antara kecepatan dan percepatan gravitasi. Tapi untuk kasus yang kedua kan kecepatannya ke bawah ini ya. Karena ini jatuhnya ke bawah kan. Jadi kecepatannya ke bawah, percepatannya ke bawah juga. Maka nanti terjadi apa? Percepatan. Jadi sebetulnya perlambatan dan percepatan itu terjadi karena masalah perbedaan arah antara percepatan sama kecepatannya. Atau gini aja gampangnya ya. Biar kalian enggak bingung. Kalau percepatan itu adalah tambahan kecepatan. Percepatan itu artinya tambahan kecepatan. Artinya tambahannya positif. Kalau perlambatan itu artinya apa? Pengurangan kecepatan. Pengurangan kecepatan. Pengurangan itu artinya kan tambahan juga. Tapi tambahannya yang negatif. Jadi ditambah tapi ditambah negatif. Artinya kan sama saja dikurangi. Jadi itulah gampangnya gitu aja ya. Atau dengan kata lain, percepatan itu ya percepatan positif ya. Kalau perlambatan itu apa? Percepatan negatif ya segampangnya gitu aja ya. Jadi kalau percepatan itu A-nya positif, kalau perlambatan itu apa A-nya negatif. Nah segampangnya gitu ya. Sekarang kembali ke tadi ya jarak sama perpindahan ya. Saya tegaskan lagi. Jarak tadi besaran apa? Alar. Perpindahan. Sekarang. Ini jarak. Panjang penggai ini kan tadi kan. Jarak kan garis lurus. Jadi jarak itu garis lurus. Kalau jarak tempoh yang melengkung ini ya. Jadi perpindahan itu ini kan. Perpindahan itu apa? Perubahan posisi. Jadi perpindahan itu adalah perubahan posisi. Artinya posisi B dikurangi posisi A. Jadi apa? B itu apa? Posisi akhir ya. Ini kan ceritanya dari A ke B ya. Jadi posisi awalnya di A, posisi akhirnya di B. Jadi perpindahan artinya apa? Posisi akhir dikurangi posisi awal ini kan. Ini kan. Ini posisi akhir ini ya. Ini posisi akhir. Ini posisi awal. Jadi diukur dari ini, pusat koordinatnya. Nah, kemudian lintasan melengkung jarak. Ini kan maksudnya jarak tempoh ini ya. Kalau jarak tempoh ya ini ya. Panjang-panjang busurnya ini kan ya. Di jarak tempoh itu. Terus kemudian yang penting lagi. Pokoknya poinnya itu ini loh. Saya mau mengatakan ke sini poinnya. Yang penting itu ini loh. Di slide ini. Yang penting itu ini. Tadi. Sudah kalian jawab tadi ya. Jarak itu besaran skalar. Perpindahan itu besaran faktor. Itu poinnya ya. Poin dari slide ini ya. Menurut saya itu poinnya itu ya. Kemudian berikutnya tentang ini. Nah, ini ada lagi istilah laju dan kecepatan. Ada yang tahu? Coba sebutkan nama sama departemennya. Apa perbedaan antara laju dan kecepatan? Atau lebih tepatnya gini lah. Kelajuan sama kecepatan. Bedanya apa antara ini? Kelajuan sama kecepatan. Apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Sebutkan nama sama departemennya ya. Apa bedanya antara kelajuan sama kecepatan? Ada yang bisa jawab? Pak, izin menjawab. Ya, mutakin ya. Dari Departemen Teknik Kelautan. Dari tadi Kelautan. Oke, gimana? Mutakin ya panggilannya ya? Iya, Pak. Gimana, Mutakin? Kalau kelajuan itu, waktu tempuh. Kalau kecepatan itu, perubahan posisi. Perubahan posisi. Oke, gini. Gini, Mutakin. Kalau kelajuan itu punya arah enggak? Kelajuan itu enggak punya, Pak. Enggak punya arah. Kalau kecepatan? Sama kayaknya, Pak. Kecepatan enggak punya arah juga? Iya, kayaknya. Oke. Ya, oke. Ya, terima kasih Mutakin atas jawabannya ya. Sama-sama, Pak. Jadi gini, ya memang, 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 memang kalian mempunyai persepsi seperti itu ya memang benar ya. Karena memang dalam sehari-hari itu kadangkala orang itu, jadi gini, saya mau mengatakan gini ya. Antara persepsi orang dengan yang kita pelajari di BG kadangkala itu saling ini ya. Saling apa itu? Saling berlawanan ya. Contohnya ya, misalkan seperti kasus ini kan ya. Jadi gini, kita kadangkala dalam sehari-hari menyebut kecepatan itu ya. Misalkan ini, kecepatan mobil ya. Misalkan ini, misalkan kalian naik motor, kalian naik motor ya. Naik motor, kan menyebut ini. Saya tadi naik motor kecepatannya berapa misalkan ya, 40 km per jaman gitu ya. Benar enggak? Orang menyebutkan seperti itu benar enggak ya? Benar, Pak. Ya, memang enggak salah ya. Kalau dalam sehari-hari gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu enggak salah. Tapi kalau di dalam fisika enggak boleh seperti itu. Jadi kalau kalian di fisika menyebutkan kecepatan, dengan misalkan ya kecepatan bula ya. Kecepatan bula bergerak tanlasi misalkan. 10 meter per detik. Itu enggak boleh gitu. Kenapa kok begitu? Iya. Soalnya di fisika itu ada dua istilah. Kelajuan dan kecepatan. Apa bedanya? Kalau kelajuan itu besaran, kalau kelajuan itu adalah besaran skalar. Kalau kecepatan itu besaran vektor. Itu yang perlu kalian pahami dulu ya. Soalnya nanti ada beda antara yang kita pelajari di fisika dengan yang nanti di sehari-hari. Jadi saya ulangi lagi ya. Kelajuan. Itu adalah besaran. Kelajuan itu besaran apa? Itu yang perlu kalian mengerti ya. Jadi itu yang berbeda dengan sehari-hari. Jadi kalau kalian menyebutkan sebuah bola 40 meter per detik. Itu namanya apa itu? Kelajuan itu. Karena kalian hanya menyebutkan apa? 40 meter per detik tanpa menyebutkan arah. Itu namanya kelajuan. Tapi kalau kalian lengkapi ya misalkan ya. Sebuah bola bergerak 40 meter per detik ke kanan. Nah itu ya. Ke kanan atau 40 meter per detik ke arah sumbu ek. Ke arah sumbu ek. Itu namanya baru kecepatan. Jadi itu ya. Jadi perlu-perlu saya tekankan lagi ya. Bahwa di fisika dibedakan antara kelajuan sama kecepatan. Kelajuan itu besaran skalar. Kecepatan itu apa? Besaran faktor sama kayak tadi. Tadi kan ada apa tadi? Jarak sama perpindahan tadi. Jadi kelajuan itu berasal dari jarak. Jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu menjadi kelajuan. Tapi kalau kecepatan berasal dari perpindahan. Itu yang membedakan ya. Jadi kalau kelajuan itu berasal dari jarak dibagi waktu. Jarak kan skalar. Waktu kan skalar ya. Ya hasilnya skalar. Tapi kalau kecepatan kan dari perpindahan. Jadi seperti yang ditulis di sini. Jarak yang ditempuh dibagi waktu. Ini namanya kelajuan. Yang warna apa ini? Warna apa ini? Warna biru ya. Biru keijuan ini ya. Tapi kalau yang warna ini. Warna merah muda, pink ini ya. Ini faktor ini ya. Karena perubahan posisi. Perubahan posisi kan perpindahan. Jadi kalau yang ini kelajuan. Yang ini adalah kecepatan. Kenapa? Karena yang kelajuan menggunakan jarak. Jarak itu kan skalar. Sementara yang kecepatan kan menggunakan perubahan posisi. Perubahan posisi kan perpindahan. Seperti yang dikatakan sama sifat tadi ya. Perubahan posisi itu kan perpindahan. Nah itu ya. Itu ya. Jadi di sini poinnya yang perlu kalian mengerti itu. Ini. Perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu besaran skalar. Kecepatan itu besaran faktor. Kira-kira gambarannya itu ya. Sudah ya dia. Sekarang ini ada contoh soal ini. Sebuah sepeda motor menempuh 20 km yang pertama dengan kecepatan konstan. Nah ini loh. Seperti ini loh. Ini yang benar kayak gini. Kecepatan konstan 30 km per jam ke arah timur. Ini namanya baru kecepatan. Ini baru benar ini. Tapi kalau ke arah timurnya kalian buang itu jangan menyebutkan dengan kata kecepatan. Tapi apa? Kelajuan. Jadi harus hati-hati kalian juga kalau di fisika ya. Kalau dalam sehari-hari mungkin enggak ada masalah ya. Jadi kalau di dalam pelajaran fisika ya. Di dalam ilmu fisika itu harus dipedakan. Kalau menyebutkan kecepatan. Ada keharusan menyebutkan arah. Kayak ini benar ya. Kecepatan konstan. 30 km per jam ke arah timur. Kemudian motor menempuh 20 km. Kedua dengan kecepatan. Nah ini benar kan. 40 km per jam ke barat. Benar kan. Selanjutnya 20 km yang terakhir ditempuh dengan kecepatan. 50 km per jam. Nah ini, 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 ini. Ini enggak menyebutkan arah ini ya. Selanjutnya 20 km yang terakhir ditempuh dengan kecepatan. Nah ini enggak menyebutkan arah, enggak boleh ini harusnya ya. Selanjutnya enggak menyebutkan arah. Kalau cepatnya harus menyebutkan arah itu ya. Enggak boleh. Makanya harus hati-hati kalau di fisika ini. Berapa laju rata-rata dan kecepatan. Nah ini ya. Jadi ada dua pertanyaan ini. Laju. Laju berarti tanya apa? Nilainya. Skalarnya ya. Nilainya skalarnya. Kalau kecepatan berarti ada. Berarti tanya apa dia? Berarti tanya nilai dan arah. Nah itu bedanya ya. Jadi kalau laju dia tanya nilainya saja. Kalau kecepatan berarti dia tanya nilai sama arah. Nah itu. Coba kita lihat ya. Tanya nilai. Lalu, enggak dijawab ya. Masih soal lagi. Sebentar, sebentar. Ini soal ke satu. Soal ke dua. Sebentar ya. Oke. Nanti kita lihat dulu. Nanti kita coba. Selesaikan ya. Sekarang kita lihat dulu. Soal yang kedua ya. contoh soal kedua ini. Mobil bergerak lurus ke kanan dengan laju. Boleh ini, kan? Kan dia menyebut laju ini. Laju berarti kan enggak perlu menyebutkan arah. Jadi dengan laju, meskipun dia menyebutkan arah ini. Lurus ke kanan. Ini kan kanan, ini kan arah sebetulnya. Sebetulnya ini sih vektor, kan? Soalnya kan menyebutkan ke kanan ini. Lurus ke kanan dengan laju. Nah, ini selama 4 menit. Kemudian ke kanan lagi dengan laju 50 meter selama 8 menit. Akhirnya ke kiri dengan laju selama 2 menit. Tentukan laju rata-rata. Jadi sebetulnya ini agak rancu juga. Kadang mengatakan laju menyebutkan arah. Tapi kayak tadi itu menyebutkan kecepatan tapi arahnya enggak disebutkan. Ini kadang-kadang ini terpengaruh dalam si pembuat soalnya kadang-kadang ini masih belum bisa membedakan antara dunia sehari-hari dan dunia fisika ini. Sehingga akhirnya jadi campur aduk kayak gini. Selama 2 menit. Tentukan laju rata-rata. Jadi kalau laju rata-rata berarti hanya menyebutkan nilai. Kalau kecepatan berarti menyebutkan apa ini? Menyebutkan apa sih? Arah juga ya. Terus berikutnya apa ini? Oke, jadi gini ya. Mungkin-mungkin kalau yang soal pertama ini kan coba ya, kita coba pikirkan ya. coba ya kita ini. Coba bayangkan aja. Ini kan 20 kilo ya. 20 kilo arah ke timur ini ya. 20 kilo dengan kecepatan 30 km perjar ke timur ya. Katakan lagi nih. Misalkan saya buat koordinat X, Y gitu ya. X sama Y gitu ya. tadi berarti X arahnya ke sana ya. X arahnya ke kanan ya. X arahnya ke kanan. Y arahnya ke atas kan itu ya. Anggap aja mata angin ya. Mata angin itu biasanya timur itu arahnya ke mana? Kalau kita gambar mata angin ya. Mata angin biasanya timur itu arahnya ke mana? Kanan. Kanan ya. Kanan ya oke. Berarti kan ke kanan berarti ke X ya ini ya. jadi 20 km ke arah X gitu ya. Kanan gitu ya. Kan timur ya. 20 kilo ya. Setelah apa? 30 km per jam ya. Kecepatannya. Kemudian dia 20 km ke kebarat. Jadi gimana? Ke kiri. Ke kiri ya oke ya. 20 km juga ya. Jadi 20 km ke kanan. Habis itu lanjut 20 km ke kiri ya. Selanjutnya 20 km enggak tahu arahnya ini ke mana nih ya. 20 km yang terakhir ditampungnya dengan 50 km. Berapalah ini. Kayaknya ini jadi masalah ini kalau hanya bukan arah ya. Ya. Selanjutnya 20. Atau gini aja deh. Saya tambahin aja ya. Saya lengkapi aja ya. Biar nanti enggak timbul masalah ya. Baik sini aja deh. Terserah saya ya. Mau tak kasih arah ke mana ya. Yang terakhir ditampung dengan kecepatan berapa laju. Oke ya. Tak kasih arah aja. Selanjutnya 20 km ke mana misalkan ya. Ke utara misalkan aja ya. Tak tambahin ya. Tak ralat gitu ya. Saya ralat ya. Ini ya. Ke mana? Dan enggak jadi masalah ya. Oke ya. Misalkan aja ya. Arah utara gitu ya. Nah detik ya. Bentar saya simpan dulu ya. Oke ya. Bisa paham ya. Oke. Pertanyaan saya itu gini. Pertanyaan ini ya. Berapa jarak tempuh totalnya berapa? Saya tanya kalian dulu. Sebelum jawab ke situ ya. Jarak tempuh totalnya berapa? 60 pak. 60. 60 kan? 60 kan? 20, 20, 20 ya. Oke ya. Terus percayaan saya gini. Perpindahan totalnya berapa? 20 ya pak? Ya kan 20 kan? 20. 20 apa? 60? 20 pak. Ini loh ceritanya. Memang saya enggak gambar ya. Jadi bayangkan dia itu ke kanan 20 ya. Kanan kan ini? Kanan sini sini 20. Habis itu kan ke kiri dia. Berarti apa? Kembalik lagi kan ya? 20 juga. Berarti nyampeinya ke mana nanti? 20 ke kanan. Kan itu awal kan ya? 20 ke awal. Paham ya? Habis itu apa? 20 ke utara ya. Berarti kan ke atas gitu ya. Berarti perpindahan totalnya bagaimana? 20 pak. 20 ke atas itu. Soalnya apa? Yang tadi kan dia kembali lagi gitu ya. Ya benar 20 ke utara. Itu jawabannya ya. Jadi kalau saya tanya jarak tempuhnya ya benar 60 kan. 20 tambah 20 tambah 20 kan. Tapi untuk perpindahan total ya. Perpindahan total bukan 60 tapi apa? 20. Arahnya ke mana? Ya ke utara kan. Karena terakhir ke utara kan. Berarti ya. Begitu aja ya. Kalau ngitung laju rata-rata berarti kan saya harus ngitung waktu ya. Berarti ya. Kalau tanya berapa laju rata-rata berarti ya? 60. Tadi kan 60 tadi ya. 60 kalian bagi dengan waktunya. Waktunya berapa? Kalau tanya kecepatan rata ya tadi. Tadi berapa tadi? 20 jarak tempuh. Eh kalau jarak tempuh. Perpindahan totalnya berapa? 20 kan tadi ya. 20 ke utara tadi ya. Jadi 20 ke utara kalian bagi dengan waktu tempuh. Gitu ya gambarnya ya. Kalian bisa ngitung enggak waktu tempuh totalnya? Bisa ngitung enggak? Kalian saya tanya. Berapa waktu tempuh totalnya? Jangan ya Pak angkanya. Gini aja. Enggak usah dihitung. Tapi caranya jawabnya ya. Coba ada yang bisa jelaskan caranya jawabnya gimana? Enggak usah dihitung. Enggak usah nanti. Kalian uraikan caranya jawabnya gimana? Cara mengerjakannya lah gitu ya. Bukan angkanya ya. Mungkin ada yang bisa jawab. Sebutkan nama sama debat temennya ya. Bagaimana menghitung waktu tempuh totalnya? Waktu loh ya. Waktu totalnya. Bisa. Izin jawab Pak? Ya. Arya Tama ya. Ya Pak. Bisa gini enggak Pak? Dibagi tiga. Jadi pertama kan 20 km ke arah timur. Nah kan ada V-nya juga tuh Pak. Bisa dicari jamnya itu berapa. Nanti yang untuk 20 km balik lagi ke barat kan 40 km per jam. Jadi hitung lagi jamnya. Dan yang 50 gitu. Jadi tinggal ditambah Pak tiga-tiganya. Bisa kayak gitu enggak Pak? Ya ya. Bener. Kan paru tempuhnya kan ada tiga ini kan. Ada tiga apa ya. Tiga tahapan ya. Tiga istilahnya apa ya. Etape ya. Tiga etape kan. Etape pertama kan ke timur dulu kan ya. Kan kalian bisa hitung. Kadang-kadang sebut aja T1 ya. T1-nya kan itu 20 dibagi berapa? 20 dibagi 30 kan ya. Satuannya jam kan ya. Tadi bener ya. Tadi siapa tadi membutuhkan pecahan ya. Tidak bener. Tapi enggak usah diruskan masalah pecahan ya kan. Ya bener kan. Habis itu waktu yang kedua yaitu apa? Tidak apa keduanya kan ya itu apa? Perjalanan ke mana itu? Ke barat ya. Ya ke barat atau ke kiri ya itu berapa? 40 ya berarti apa? 20 dibagi 40 kan gitu ya. Terus terakhir itu apa? Ke utara ya itu apa? Itu mana tadi? 25. Ya habis itu. Habis itu tambahkan. Habis itu ya. Habis itu. Habis itu dihitung. Bener ada pecahannya tadi ya. Tapi masih jalan gitu lah itu nanti. Udah ya. Habis gambarnya gitu ya. Habis itu ya. Saya kira ini juga sama ya. Udah saya lewati aja ya. Habis itu kan. Cuma ini kan. Ya ini kan menggunakan apa? Kanan, kiri gitu ya. Ya ini ke kanan. Kanan lagi. Ya kanan, kanan lagi. Habis itu kiri gitu ya. Pokoknya cara yang sama ya. Saya lewati aja ya. Nanti waktunya nggak habis. Oke. Pak izin pertanyaan Pak. Silahkan, silahkan. Mutia ya. Mutia dari Departemen Man Mutia. Saya dari Departemen TNI Kelautan. Izin pertanyaan. Gimana Pak Mutia ya? Soal yang pertama tadi Pak. Kan kelaju jarak dibagi waktu. Jaraknya itu makanya yang 20 apa yang 60 ya Pak? Nah ini perhatikan. Jarak kan. Berarti kan jarak tempoh. Berapa Mutia jarak tempohnya? Jarak tempohnya 60 km. Ya itu 60. 60 dibagi waktu total. Itu nanti menjadi apa? Laju rata-rata ya. Kalau kecepatan. Kalau kecepatan total bagaimana? Ya perpindahannya. Perpindahannya berapa Mutia tadi? Perpindahannya 20 Pak. Arahnya? Arahnya ke atas, utara. Utara itu. Jadi nanti kecepatannya ya. Berapa? 20. Kamu bagi dengan waktunya. Tadi totalnya ya. Terus jangan lupa. Jangan lupa menyebutkan apa? Arah. Nah itu. Kalau lupa menyebutkan, kalau Mutia lupa menyebutkan arah, nanti namanya bukan kecepatan. Siapa? Banyak. Hati-hati. Hati-hati kalau jawab soal itu ya. Saya paham ya. Saya langsung loset ke sini ya. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke ini? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada langsung. Bisa dilanjut, Pak. Ya, oke. Langsung berikutnya, gerak lurus ya. Saya tanya dulu kalian, gerak lurus itu maksudnya apa? Mungkin ada yang tahu. Gerak lurus itu maksudnya apa itu? Menurut kalian, gerak lurus maksudnya itu apa? Versi kalian saja, Tenggak. Enggak usah versi yang kalian pelajari dulu di SMA ya. Enggak apa-apa. Saya izin menjawab, Pak. Saya rafi dari Departemen Matematika. Mungkin gerak lurus, maksudnya gerak yang berada pada bidang yang lurus, Pak. Gerak yang berada pada bidang lurus. Bidang apa garis? Garis. Bidang sama, ya. Yang tepat, garis ya. Raffi ya. Jadi gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Soalnya kalau bidang itu kan dua dimensi ya, Raffi ya. Jadi lebih tepatnya garis. Jadi, ya, garis lurus. Jadi gerak lurus artinya apa? Gerak yang lintasannya ya. Bentuk lintasannya itu berupa garis lurus. Jadi enggak melengkung. Itu maksudnya, benar itu. Definisinya itu. Nah, ini ya. Nah, untuk gerak yang lurus ya. Yang lintasannya berupa garis lurus ya. Jadi enggak melengkung. Itu nanti kita bagi menjadi tiga ya. Tiga ya. Tiga ya. Ini kan gerak lurus ya. Ada tiga nanti. Pertama itu kecepatan konstan. Nanti apa? Kecepatan tidak konstan. Kecepatan tidak konstan nanti kita bagi lagi. Ada yang percepatan konstan. Ada yang percepatan tidak konstan gitu ya. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi. Nanti gerak lurus seangkat kita bahas. Ada tiga macam. Yang pertama itu kecepatan konstan. Kecepatan konstan itu disebut dengan nama ini. Gerak lurus beraturan. Atau dulu mungkin di SMA disingkat dengan GLB gitu ya. Bentar enggak dulu di SMA? Pakai istilah itu ya. GLB. Ya, gerak lurus beraturan. Itu maksudnya apa? Gelak lurus yang kecepatan yang konstan ini ya. Kecepatannya ya. Kecepatan berarti punya arah kan itu ya. Oke. Kemudian yang dua lainnya itu yang kecepatannya tidak konstan ya. Nah itu dibagi lagi. Menjadi yang percepatannya konstan sama yang percepatannya tidak konstan gitu ya. Yang percepatan konstan disebut ini. Gerak lurus berubah beraturan. Atau kalau dulu di SMA disebut dengan istilah apa itu? Gerak lurus berubah beraturan. GLB. GLB. Itu GLB benar ya. Jadi GLB seingkatan dari apa? Gerak lurus berubah beraturan. Nah kalau yang percepatannya tidak konstan bagaimana? Dulu di SMA pakai istilah apa itu? Yang percepatannya tidak konstan. Di SMA itu pakai istilah apa? GLBB ya Pak? GLBB. GLBB itu ini. Siapa ini mutia ya? GLBB itu ini. Gerak lurus berubah beraturan. Ya. Itu berarti apa? Percepatannya konstan. Kalau yang percepatannya tidak konstan? GLBB. GLBB. GLBB itu ini loh. GELAK lurus. GLBTB Pak. GLBTB apa itu GLBTB? Gelak lurus berubah tidak beraturan. Gelak lurus berubah tidak beraturan ya. Begitu ya istilahnya ya. Ya bolehlah pakai istilah itu ya. Jadi pokoknya ini loh. Saya ulangi lagi ya. Gelak lurus nanti ada tiga macam ya. Pertama itu GLB. Kalau GLB itu per... Eh maaf. Kalau GLB itu apa? Kecepatannya konstan. Oke ya. Sekarang pertanyaannya saya gini. Kalau kecepatannya konstan itu percepatannya berapa ya? Nol. Nol. Benar. Nol. 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 Nol kan. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi nanti gerak lurus tadi ada berapa? Ada tiga macam kan ya? Oke ya. Yang pertama itu apa? GLB. Gerak lurus beraturan. Itu percepatannya nol kan itu ya. Yang kedua itu apa? GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Yaitu apa? Percepatannya konstan. Artinya enggak nol ya. Enggak nol konstan. Terus yang terakhir tadi yang disebut Mutia tadi apa? Apa tadi Mutia? Gerak apa tadi? GLBTB Pak. GLBTB. Apa itu? Gerak lurus. Berubah tidak beraturan. Ya itu yang apa? Pecepatannya tidak konstan. Tidak konstan. Ya oke ya gitu ya. Oke ada tiga macam lah. Terus ada lagi ini amanya nih. Gerak jatuh bebas. Kalau benda saya jatuhkan itu termasuk gerak lurus atau enggak? Termasuk Pak. Termasuk kan? Termasuk gerak lurus ya. Gerak lurus yang mana? Dari 1, 2, 3 tadi. GLBB Pak. GLBB Pak. Ya kan enggak mungkin kecepatannya konstan ya. Kenapa? Karena ada gravitasi kan ya. Gravitasinya kan tetap ya. Berapa gravitasinya bumi itu? 9,8. 8,8 ya. Atalas 9,8 ya. Itu konstan enggak itu? Kan konstan ya. Siap. Ya itu. Makanya disebut GLBB ya. Jadi sebetulnya gerak jatuh bebas termasuk kelompok GLBB ya. Karena gerak apa? Percepatannya konstan. Itu apa? Percepatan gravitasi bumi gitu. 9,8 tadi ya. 1 meter. Percepatan. Nah ini loh. Ini kan. Ini kan. A sama dengan G, 9,8. Benar ya. Benar ya. Terus berikutnya apa lagi. Ini ada soal lagi. Benda dilepas dari balon pada ketinggian 300 meter. Pada saat itu balon naik dengan laju. Nah benar kan menyebut laju kan? Nggak menyebutkan arah ya benar ya. Jadi gitu. Jadi kalau kalian nggak menyebutkan arah, jangan menggunakan istilah kecepatan. Tapi apa? Kelajuan atau laju. Tapi kalau melengkapinya dengan arah, baru boleh menggunakan istilah kecepatan. Ini kan ya. Ketinggian awalnya 300 meter. Kelajuannya berapa? 13 meter per detik gitu ya. Tentukanlah A titik tertinggi yang dicapai benda. Jadi nanti sampai pada ketinggian berapa? Ketinggian dan kecepatan benda 5 detik. Jadi setelah 5 detik dia ketinggiannya berapa? Nah kalau menyebut kecepatan, berarti menyebutkan apa ini? Kan dia menyebut kecepatan ya. Jadi nanti jangan hanya menyebutkan nilai, sebutkan juga arah geraknya kemana. Karena menyebutkan kecepatan. Setelah berapa detik, sesudah dilepas benda mencapai bumi. Jadi berapa lama ya? Setelah berapa lama ya? Sampai ke tanah maksudnya gitu ya. Kecepatan awal benda saat dilepas adalah sama dengan kecepatan balon. Yaitu berapa? 300 meter arah ke atas. Karena geraknya balon kan ke atas gitu ya. Dijawab enggak? Oh dijawab. Tapi nanti enggak dijawab kayak tadi ya. Oke. Ada jawabannya ini ya. Pada titik tertinggi kecepatan benda VF. Ini dulu sebenarnya sebelum menjawab ini. Gini aja. Coba kalian bayangkan ya. Kalau kalian melempar benda ke atas, itu apa yang terjadi? Bendanya bagaimana? Kalian lempar benda ke atas, bendanya bagaimana? Katakanlah kalian melempar batu ya. Ketikal ke atas ya. Kalian lemparkan batu 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 ke atas. Apa yang terjadi dengan gerak batu tersebut? Gerak batunya bagaimana itu? Akan berhenti tersebut. Nah bener. Akan berhenti kan. Satu saat akan berhenti ya. Bener enggak? Iya. Kenapa waktunya berhenti? Terkena pengaruh yang berhenti. Iya kan ada gravitasi kan. Kan kalau enggak berhenti kan terus ke atas gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan enggak berhenti, berarti kan batunya terus bergerak ke atas ya. Artinya menuju langit kan gitu ya. Tapi kenyataannya kan enggak gitu ya. Satu saat dia berhenti. Kenapa kok berhenti? Karena dia mau turun ke bawah kan gitu ya. Jadi ketika kita lempar kan dia bergerak ke atas. Tapi kecepatannya makin berkurang, makin berkurang. Akhirnya nol berhenti kan. Setelah itu apa? Setelah itu benda akan bergerak ke bawah kan gitu ya. Kembali ke tanah. Karena apa ya? Karena gravitasi kan gitu ya. Nah gitu ya ceritanya gitu ya. Itu seperti itu ceritanya ya. Jadi sebetulnya soal ini sebetulnya itu mirip kayak kita melempar batu ya. Melempar batu pada permukaan tanah itu ya. Cuma ini yang jadi masalah kan dia tidak dari tanah. Tapi pada ketinggian ini kan ya. Pada ketinggian berapa ini 300 meter satu. Terus yang kedua, tempat melemparnya itu enggak diam, tapi bergerak ini loh. Itu ya perbedaannya di situ ya. Jadi perbedaan pertama dia melemparnya tidak dari tanah, yaitu pada ketinggian 300 meter. Yang kedua, tempat yang dia gunakan untuk melempar batu itu enggak diam, tapi bergerak. Arahnya ke mana? Ke atas ini ya. Naik kan barulahnya naik ya. Nah itu. Tapi prinsipnya sama kok. Terus gimana untuk menghitungnya? Kalau di sini menggunakan rumus ini, PF kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 ay. Sebentar. Kalian pernah kenal rumus ini? Di SMA dulu ya? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke, oke. Berarti sudah tahu ya. Ini rumus apa sebetulnya ini? P0 kuadrat. Iya, benar sekali. Rumus GLBB ya. Kan gini kan rumus GLBB itu kan... PT kuadrat. Iya, benar. PT kuadrat gitu ya, benar ya. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 A kali S gitu ya. S-nya itu kan apa? S-nya itu kan jarak tempuhnya ya. Jarak tempuhnya ya. Skalar berarti ya. Jadi di sini jarak tempuhnya itu Y. Iya, benar. Jadi ketika dia sampai di atas kan dia berhenti. 0. Kenapa? Karena dia mau turun ke bawah ya. Mau balik arah ya. Tadinya ke atas, ke atas. Jadi F itu final ini hanya. Kecepatan akhir gitu ya. 0. Kecepatan awalnya yang ikuti kecepatan balon. Nanti kecepatan balonnya kan 13. Ke atas ya. Jadi gini aja perjanjiannya ya. Kalau ke atas, kita kasih tanda positif ya. Ke bawah negatif gitu ya. Untuk gerak vertikal ya. Untuk gerak vertikal, kita buat perjanjian gini. Gerak ke atas positif, gerak ke bawah negatif ya. Untuk gerak horizontal, itu gini aja perjanjiannya ya. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Kayak sumbu E gitu loh. Sumbu E itu kan kanan positif ya. Nah ke kanan positif, ke kiri negatif gitu ya. Kalau horizontal, kalau vertikal ya tadi. Ke atas positif, ke atas positif. Ya bener. Jadi ini kan ke atas 13. Terus 2. Terus A nya itu apa? A nya itu... Sebentar, saya tanya ke kalian. Kenapa kok minus 9,8 ini? Karena dia melawan grafitasi. Melawan grafitasi. Karena arahnya ke atas, Pak. Arahnya ke atas. Kenapa kok minus itu, bertanya gitu. Karena penjualan grafitasi. Karena arahnya ke bawah. Benar. Benar itu jawabannya. Benar. Benar-benar. Benar-benar tadi apa ada dia. Aranya ke bawah kan itu ya. Minus. Minus berarti apa? Berarti. Tadi kan saya buat perjanjian tadi, kan? Tadi ke atas tadi apa tadi? Positif. Ke bawah negatif. Nah itu. Ikuti perjanjian tadi. Kenapa kok ini minus 96? Karena gravitasi arahnya ke bawah. Ini saya kasih tanda negatif. Atau bisa juga menyebutkan berlawanan dengan arah kecepatan. Kecepatan kan ke atas. Kecepatan ke atas, terus gravitasinya ke bawah. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau menurut saya lebih gampang kita buat aturan ini saja. Kalau arah ke atas positif, ke bawah negatif. Biar tidak bingung. Kalau pakai gitu kan nanti bisa bingung. Berarti minusnya. Terus Y, Y ini berarti kan ketinggian. Nanti dari situ kan bisa kita hitung. Y-nya berapa ya, tinggal diputer-puter saja. Dipindah-pindah. Ini kan negatif di sini. Pindah ke sini jadi plus. 13 kuadrat itu 169. Nanti ketemunya ini. Pertanyaan saya, 8,6 ini diukur dari mana ini? 8,6 ini. Ini loh. Ukurnya dari mana? Apakah dari tanah? Dari ketinggian 300 meter, Pak? Iya, benar. Dari saat dia dilepaskan. Dia tadi dilepaskan dari ketinggian 300 meter. Itu 8,6. Kalau diukur dari tanah, ditambahkan dengan ketinggian saat dia dilepas. Itu berapa? 300 tadi itu ya. Jadi kalau diukur dari tanah, 308,6. Itu jawaban untuk pertanyaan A. Dari tanah kan. Terus ketelah 5 detik. 5 detik. Tanya 2 pertanyaan. Kecepatan dan... Maaf. Ketinggian dan kecepatan. Ini ketinggian ya. Ini ketinggian. Ini kan. Pakai rumus ini ya. Ini juga rumus GLBB ya. Atau kalau di rumus GLBB kita pakai S. S sama dengan apa? S sama dengan V nol T ditambah setengah T kuadrat ya. Karena ini vertikal. Snya diganti Y ini. Tadi V nolnya kan 13. Dari soal T-nya kan 5 ya. G-nya jangan lupa. G negatif ya. Karena ke bawah ya. Ini perjanjiannya Y itu ke atas. 5 kuadrat. Ternyata jawabannya apa ini? Kok minus? Apa ini artinya minus? Minus 57,5 meter. Maksudnya apa minus ini? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah, Pak. Jadi di bawahnya. Jadi setelah 5 detik. Itu benda berada di bawahnya saat dia dilempar. Kalau dia dilempar dari ketinggian 300 berarti setelah 5 detik berarti kan 300 dikurangi. Jadi berapa ini? 24, 2,5 kan? Berarti lebih rendah kan gitu ya. Karena dia berada di bawahnya ya. Berada di bawahnya saat dia dilempar. Berapa? Minus 57,5 ini. Jadi itu ya. Itu setelah 5 detik. Karena sudah turun itu ya. Apa itu? Itu bola apa bendanya. Terus berikutnya tanya apa tadi? Tanya apa tadi? Kecepatan ya. Harus nyebutkan arah kalau kecepatan. Ini VF, VN0 ini kan. Umumnya ya. VT, VN0 plus AT ya. VN0 yang 13. 9,8 kali 5. Minus 36. Nah ini. Makna minus. Itu artinya apa? Ke bawah, Pak. Ke bawah. Ke bawah. Ya. Mengarah ke bawah. Jadi nanti kalian jawabnya gini. Ini sebenarnya jawabnya juga salah ini ya. Saya katakan ya. Ini jawab gini juga salah. Kenapa ya? Karena dia menyebutkan kecepatan ya. Harusnya ditambah apa ini? Tambah apa? Ya, arahnya. Ya, arahnya. Saya tulis ini. Ke bawah. Saya ralat ya. Jadi yang diselit saya pernah ralat. Jadi saya tambahin ke bawah. Gitu kan harusnya jawabnya ya. Karena dia nanya apa? Kecepatan ya. Nah gitu ya. Jadi harus ditambahin gitu ya. Jadi beberapa bagian di file ini. Eh, di powerpoint ini juga perlu saya perbaiki. Ya oke ya. Jadi ada tambahan ke bawah. Ke bawah itu menyatakan arah kan. Tahu dari mana negatif ini kan ya. Negatif berarti kan ke bawah. Oke. Kemudian pertanyaan lanjutnya apa ini? Setelah berapa detik. Oh, nyampe tanah kapan gitu ya? Maksudnya gitu ya. Berapa detik berarti kan? Kapan dia nyampe tanah? Nah ini berarti kan. Saat sebelum menyampe tanah, perbindahan benda adalah. Jadi ini. Jadi saya gunakan rumus GLBB ini kan. S sama dengan apa ini kan? S P0 ditambah setengah T2. S itu berapa? Berarti kan dibawahannya saat dilempar. Kalau dia dilempar, pada ketinggian 300 berarti nanti dibawahnya dia. Berarti kan minus 300 gitu ya ini loh. Kenapa kok minus 300? Iya. Karena posisi tanah berada berapa? 300 meter di bawah saat dia dilempar tadi ya. Itu. Ini 13 T kayak tadi ya setengah ini. Minus kan. Sehingga nanti saya akan dapatkan ini. Ternyata nanti jadi apa? Ini persamaan apa ini? Ini persamaan apa ini? Pemfaktoran. Gimana? Kalau menyelesaikan persamaan kuadrat itu bagaimana? Pemfaktoran, Pak. Pemfaktoran. Bisa nggak dipatorkan ini? Bisa nggak, Mutia? Bisa, Mutia? Pemfaktoran. Mutia dari matematika? Teknik kelautan, Pak. Teknik kelautan, Pak. Bisa nggak dipatorkan ini? Susah ya kayaknya ya? Mungkin bisa ya? Sebetulnya gini. Sebetulnya cara yang gampang itu pakai ini loh. Apa namanya ini? Rumus kuadrat ya? Pernah dengar rumus kuadrat? Atau gini dulu. Kalau di SMA dulu istilah saja apa? Cara penelitian persamaan kuadrat dulu dulu di SMA itu pakai istilah apa itu? Bincu, Pak. Ya, gimana? Yang keras? Rumus ABC, Pak. Ya, benar sekali. Rumus ABC kalau nggak salah ya. Ya, maksudnya rumus ABC yang dulu kalian di SMA mengenanya pakai rumus ABC ya? Ya, rumus ABC ya. Soalnya pakai ABC ya. Rumus kuadrat maksudnya itu ya. Di sini pakai istilah rumus kuadrat. Maksudnya itu rumus ABC ya. Ya, kasih tanda buruk lah gitu ya. Ya, nanti kalian nggak bingung apa itu rumus kuadrat. Maksudnya macam rumus ABC gitu ya. Kalian dulu di SMA kenalannya rumus ABC ya. Rumusnya tahu ini, Stephen? Apa rumusnya? Apa, Pak? Gimana rumusnya gimana? Bincu, Bincu, plus minus, akar diskriminan. Diskriminannya gimana? B kuadrat kurang ke 4 aja, Pak. Ya, benar. Terus? Per 2A. Ya, benar sekali ya. Itu ya. Jadi pakai rumus itu. Nggak usah bingung-bingung. Kalau mempatorkan, mempatorkan itu bisa juga dipatorkan ya. Kadang bisa, kadang enggak. Tapi kalau pakai rumus kan bisa dihitung pakai kalkulator ya. Ya itu, nanti dapatnya ini kan. Ternyata ada dua jawaban ya. 9,3 detik sama minus 6,6 detik. Mana yang kita pakai? Yang positif. Kenapa negatif kok enggak boleh dipakai? Kenapa? Waktu selalu positif. Iya, kan enggak ada waktu negatif ya. Waktu negatifnya mundur ya. Jadi artinya kembali ke masa lalu gitu ya. Waktu itu kan maju ya, ke masa depan ya. Kalau negatif berarti ke masa lalu. Kan enggak mungkin ya. Iya benar. Jadi kalau negatif artinya kembali ke sebelum dilempar ya. Ini kan sebelum dilempar. Jadi yang benar ini 9,3. Oke benar. Nah, itu ya. Itu tadi contoh tentang gerak jatuh bebas. Sekarang membahas ini. Yang ini apa ini? Yang gerak lurus ya. Jadi untuk gerak lurus ya, itu. Cuma ini membahasnya agak ruwet ini ya. Kalau gambarnya gini loh. Kalau ini aja. Saya coba bahas dengan cara yang sederhana ya. Enggak cara yang ini. Gila aja deh. Oke lah, untuk gerak lurus itu gini lah. Tadi untuk gerak lurus saya tanya dulu ya ke kalian ya. Gerak lurus. Eh maaf. Gerak lurus beraturan ya atau GLB ya. Itu A-nya bagaimana? Nol Pak. Nol Pak. Nol Pak. Sudah kejawab ya. Poin satu. Apa? Percepatannya nol. Oke ya. Poin dua. Kecepatannya? Konstan. Sudah kejawab ya. Sudah kejawab ya. Poin ketiga. Ininya. Apa itu? Posisinya. Atau jarak temponya ya. S-nya lah. Sudah aja S. Jarak temponya ya. S-nya bagaimana? Jadi kan A-nol. Terus apa itu? V. V-nya itu tadi apa? Konstan ya. Ini kan ini. V konstan. Kemudian S-nya. S atau delta S-nya lah sama aja ya. S atau delta S-nya bagaimana? Kan V kali T ya. Kecepatan kali waktu kan itu ya. Kan? Kecepatannya konstan ya. Atau lebih banyak kelajuan lah. Nggak apa-apa ya. Atau gini aja deh. Gini aja deh. Gini aja ya. Mungkin saya perlu sampaikan dulu ya sebagai catat aja. Jadi gini. Khusus untuk gerak lurus ya. Jadi untuk gerak lurus. Itu kita boleh tidak menggunakan vektor ya. Jadi khusus untuk gerak lurus kita boleh tidak menggunakan vektor. Kenapa? Soalnya gerak lurus itu kan arahnya cuma dua ya. Jadi misalkan. Misalkan gerak lurusnya itu vertikal. Kan arahnya cuma dua. Ya itu apa? Kalau nggak ke atas ke bawah kan itu ya. Gelak lurusnya horisontal. Katalah misalkan sungguh ek. Kan arahnya cuma dua kemungkinan. Ya itu apa? Ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah itu kita boleh tidak menggunakan vektor ya. Kenapa? Karena nanti arah bisa dinyatakan dengan tanda plus dan minus. Sebagai contoh. Misalkan arahnya vertikal. Kan nanti misalkan ke atas kan tandanya plus. Ke bawah minus. Kayak tadi loh. Kayak soal tadi itu ya. Itu pula nanti kalau misalkan arahnya horisontal. Kan nanti ke kanan nanti bisa plus. Ke kiri nanti minus gitu ya. Jadi arah sudah terwakili dengan tanda plus dan minus. Jadi khusus untuk gerak lurus. Gerak satu dimensi lebih tepatnya. Khusus untuk gerak lurus atau gerak satu dimensi. Kita boleh tidak menggunakan vektor. Kenapa? Karena arahnya cuma dua pilihan saja. Dan itu sudah terwakili oleh tanda plus dan minus. Oke ya. Tapi untuk gerak yang dua dimensi. Yang bukan lurus ya. Nah itu tidak boleh ya. Jadi harus menggunakan vektor. Jadi khusus untuk gerak-gerak apa itu? Gerak yang dua dimensi dan tiga dimensi. Harus menggunakan vektor. Tapi untuk gerak lurus. Boleh tidak menggunakan vektor. Jadi misalkan saya menyebut kecepatan. Ya tidak apa-apa. Tanpa menyebutkan arah. Karena menyebutkan arah tidak apa-apa. Karena nanti arahnya ditentukan oleh nilainya ya. Plus atau minus gitu loh. Itu untuk perkecualian saja ya. Perkecualian untuk gerak apa itu. Untuk gerak lurus. Tapi untuk gerak yang dua dimensi sama tiga dimensi tidak boleh ya. Satu dimensi boleh. Arahnya tidak disebutkan. Karena nanti muncul di tanda dari itu besarannya. Plus atau minus. Itu ya. Jadi itu. Sudah. Oke. Sudah beres ya. Sekarang ini A konstan. Berarti membahas apa ini? Yang gerak kedua ya. Yaitu apa? GLBB ya. Jadi untuk GLBB ya. Baik yang dipercepat maupun yang diperlambat gitu ya. Saya jadikan satu itu ya. Itu nanti apa? A-nya konstan. Ya tergantung nilai A-nya. Kalau A-nya positif berarti kan dipercepat. Kalau A-nya negatif berarti kan diperlambatkan gitu aja sih ya. Nah itu. Jadi yang pertama itu apa? Percepatan konstan. Terus kecepatannya bagaimana? Kalau kecepatannya konstan, percepatannya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Kalau percepatannya konstan, kecepatannya bagaimana? Semakin besar atau semakin kecil Pak? Ya benar sekali. Semakin besar atau semakin kecil secara? Beraturan. Beraturan. Jangan lupa ada taman beraturan kan ya. Ini loh. Ini kan di mana kuning ini loh. Ini kan kecepatan akhir ya. Kecepatan berikutnya ya. Kecepatan berikutnya kan sama dengan kecepatan awal ditambah A kali T kan ini. Ini kan beraturan ya. Jadi beraturan ini loh. A-nya ini loh tetap ini ya. A-nya ini konstan. Nah sekarang bagaimana dengan ininya? Dengan S-nya atau di sini menggunakan apa? X-nya ya. X-nya menyatakan ini. Menyatakan apa ini? Pergeserannya ya. Bagaimana dengan S-nya atau posisinya ya? Atau pergeserannya? Nah ini nih. Posisi awal ini ya. Jadi X sama dengan posisi awal ditambah ini kan. Kecepatan awal ya. Kecepatan awal ya. Kecepatan awal dikalikan T ditambah setengah A-T kuadrat ini. Ini untuk apa ini? Untuk gerak lurus beraturan ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Untuk gerak lurus beraturan itu apa? A-nya konstan ya. A-nya konstan. V-nya sama dengan apa? V0 ditambah A kali T tadi itu ya. Mungkin kalau di SMA gitu ya. P sana, V0 ditambah A kali T. Kemudian kalau posisinya yaitu X ya. X jadi apa nanti? X0 ya. X0 ditambah V0 kali T ditambah apa? Setengah A-T kuadrat. Jadi posisi awal ya. Posisi awal X0. V0 kali T berapa? Kecepatan awal kali waktu ditambah apa? Setengah A-T kuadrat. Itu untuk apa itu? Gerak lurus berubah peraturan. Seperti waktu tadi kita jawabkan. Kalau misalkan di soal itu tidak menyebutkan waktu. Jadi kalau di sini kan menyebutkan waktu ya. Karena ada faktor waktu kan di sini. Seperti ini kan. Kan ada T ya, waktu ya. Nah ini kan ada T. Kalau misalkan di soal enggak menyebutkan waktu ya. Jadi di soal hanya menyebutkan ini. posisi atau pergeserannya sama kecepatannya. Bagaimana? Jadi tidak menyebutkan waktu. Maka nanti kita harus melakukan ini. Substitusi ya. Substitusi waktu. Atau eliminasi. Boleh lah. Boleh pakai substitusi atau boleh. Seperti kalau ini pakai substitusi. Bukan eliminasi sepertinya ini. Lebih tepatnya ini bukan eliminasi. Substitusi ini ya. Ya takkan dia jai di sawan ini ya. Substitusi di lebih tepatnya ya. Substitusi T ini ya. Substitusi T ya. Ya jadikan. Jadi kan. V sama dengan V0 ditambah AT gitu ya. Kalau gitu berarti T dari sini kan. Kalau itu apa T sama dengan V dikurangi V0 ya. Dibagi A. Nanti tau. Dan nanti masukkan ke X. Tadi kan apa? X sama dengan apa? X0. V0 T ditambah setengah T kuadrat. Masukkan T nya ya. Habitusikan lah ini. Habitus itu diganti ya. Jadi T ini kalian ganti dengan ini kan. T diganti apa? V kurangi V0. Nanti setelah dikerjakan ya. Nanti akan dapat ini ya. Seperti itu rumus tadi loh. Apa ini? V kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Plus 2AS. Ini kan S ya. Rumus di S itu ya. V kuadrat ditambah V0 kuadrat plus 2AS. S itu kan ini kan. S itu kan apa? Posisi awal kurangi posisi akhir ya. S itu kan pergeserannya ya. Atau perpindahan ya. Perpindahan atau perpindahan. Berarti posisi akhir kurangi posisi awal. Nah itu kalau GLBB ya. Nah terus. Apa ini? Ini sudah ya. Oh ini ringkasan ya sebenarnya ini. Ini ringkasannya ini. Kalau GLBB ini kan. S sama dengan V kali T gitu ya. Kalau GLBB ini kan ya. V sama dengan V0 tambah AT. Terus ini kan. XX0 V0 T setengah dikuadrat sini kan. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS gitu ya. Ini ringkasan kan aja. Ini ringkasan ini ya. Nah di sini soal ini ya. Soal 1. Ini jawabannya ya. Contoh soal lagi ya. Contoh soal ini contoh soal. Oke coba kita bahas ini ya. Soalnya gimana nih. Ini soalnya ya. Coba kita bahas ini ya. Sebuah mobil gitu ya. Sebuah mobil polisi ya. Mengejar pengebut yang berkelajuan dengan berkelajuan konstan. 140 km. Berarti ini gerak apa ini? Berkelajuan konstan berarti gerak apa ini? GLB ya. Berarti kan V-nya konstan ya. Mobil polisi bergerak dari keadaan diam dengan percepatan konstan. Nah ini, percepatan konstan. Berarti kan GLBB ini ya. Jadi gini maksudnya soal itu ya. Pengebut itu GLB ya. Polisi GLBB gitu ya. Mulai dari nol. Ya mobil dengan percepatan konstan 7 km per jam. 7 km per jam ini ya. Sekon. Ini ngerti maksudnya nih. Kalian ngerti maksudnya nih ya. 7 km per jam Sekon. Itu maksudnya apa? 7 km. Biasanya kan gini. Maksudnya gini loh. Biasanya kan kalau kalian dulu di SMA kan percepatannya satuannya apa? Meter per detik kuadrat ya. Ini enggak pakai satuan ini, tapi pakai satuan ini. Kilometer per jam Sekon. Ngerti maksudnya ini. 7 km per jam Sekon. Ini kalian ngerti maksudnya ini. Mungkin ini juga salah ini. 6 meter. Sepertinya ini salah. Begini aja deh. Biar enggak menimbulkan kebingungan. Tak tulis gini ya. Tak ralat dulu. Ini banyak harus saya ralat ini. Tak tulis gini aja ya. Biar kalian enggak bingung ya. Nah gini loh. Maksudnya itu gini. Maksudnya itu gini maksudnya soal itu loh. Gini loh. Maaf. Gini loh maksudnya itu ya. Mungkin kalau sini kalian ngerti ini ya. Bentar-bentar. Maksudnya soal itu gini. Jadi ini. Percepatan konsen apa? 7 km per jam per sekon. Jadi maksudnya itu apa? Setiap detik dia. Kecepatannya itu bertambah apa? 7 km per jam. Jadi kan mulai dari 0 ya. 0. Jadi detik pertama 0. Detik kedua 7 km per jam. Eh kok detik kedua. Detik kedua ya. Detik pertama 7 km per jam. Detik kedua 14 gitu ya. Detik berikutnya detik keempat. Eh kok ya maaf. Bentar-bentar. Detik pertama maaf. Detik ke 0 ya. Detik ke 0 itu 0 ya. Detik pertama 7. Detik kedua 14. Detik ketiga 21. Begitu ya maksudnya itu ya. Pokoknya setiap detik dia bertambah berapa? 7 km per jam. Maksudnya itu gitu. Oke ya sampai di situ ya. Sampai kelajuannya mencapai 200 km. Dan kemudian bergerak kelajuan tersebut. Ya jadi gini maksudnya itu ya. Jadi polisi ini ya. Itu mulai dari 0 terus kecepatannya nambah terus ya. Pokoknya apa detik nambah 7. Sampai terakhir apa? Kalau sudah 200 dia sudah notok ya. Sudah maksimum. Setelah itu apa? Konstan ya. Jadi gerak polisinya itu apa? GLBB. Setelah GLBB baru GLB gitu ya. Tapi kalau gerak pencurinya itu GLBB terus gitu ya. Oke ya. Terus pertanyaannya ini. Kapan mobil polisi menyusul pengebut? Jika polisi berangkat tepat ketika pengebut melewatinya. Tanya kapan? Berarti tanya. Kapan itu berarti tanya apa itu? Tanya pesaran apa itu? Kalau kapan itu? Waktu Pak. Oke. Tanya waktu ya. Yang kedua tanya apa? Jarak tempuh ya. Jadi jarak dihitung dari polisi mulai ngejar tadi ya. Saat ini bisa me... Apa ya? Bisa me... Ya. Posisinya sama gitu ya. Itu yang B. Jadi tanya yang B. Tanya jarak yang C. Tanya kapan lagi ya? Kapan mobil polisi menyusul pengebut melewatinya? Loh kok sama? Kayaknya pertanyaannya sama ya? Ya. Sama ya? Sama itu Pak? Iya. Kayaknya nggak benar ini. Tak buang aja ya? Ya tak buang aja ya? Nggak benar ini. Ya tak buang aja. Ya oke. Saya lihat dulu ya. Tapi tak lihat itu jawabannya dulu ya? Jawabannya yang... Oh ini sudah ini ya? Ya berarti pertanyaan C. Nggak benar ini ya? Kebanyakan ini. Buang aja ini. Oke ya. Tak buang aja. Oke ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ini si pengebut GLP ya. Oh maaf. Geraknya ke kiri ya. Geraknya ke kiri ya. Pengebut ya ini kan. GLP ke kiri ini ya. 140 km per jam. Polisi. Dia ada dua tahapan gerak. GLP dulu ya. Dari berapa? Dari kecepatan 0 sampai ini 200 km per jam. Habis itu dia GLP setelah 200. Nah kemudian yang perlu kalian ketahui ketika polisi berhasil menyusul pengebut artinya apa? Jarak tempuhnya sama. Jadi jarak tempuh si pengebut sama polisi itu sama. Kalau pengebut gampang kan? Karena GLP jadi P kali T gitu aja kan? P kali T gampang. Tapi kalau polisi kan dia melakukan dua tahapan ya. yang ini kan apa ini? GLP B ya. Kecepatan awalnya 0. Sebutnya gini. V0-nya tambah setengah T kuadrat. Tapi kan polisinya mulai dari 0 ya. Kecepatan jadi. Jadi tinggal ini setengah T kuadrat ya. V0-nya kan 0. Kemudian lalu apa? Setelah dia polisi ini setelah GLP B baru GLP ini kan. Jadi kenapa kok ada dua suku? Karena suku pertama ini suku GLP B dengan kecepatan awal 0. Ini adalah GLP-nya polisi. Sekarang dimasukkan di sini ya. Ini kan 140 ya. Kilometer per jam ya. Terus waktu tempuhnya total berarti apa? Dari A ke C ya. Ini kan A ke C. Jadi apa? Atau ini kan. Kalau diurekannya ini ya. T dari A ke B lalu ke C lanjutkan ya. Ini kan ya. Ini si pengebut ya. Jadi dari A ke B B ke C totalnya kan ya. Tapi kalau polisi kan dari A ke B dia GLB B dulu kan. Ini kan setengah A T kuadrat gitu ya. Lalu kemudian GLB ini kan 200 kali B kali T gitu ya. Ya sehingga nanti kalau dihitung nanti ketemunya itu berapa ini? T A B-nya berapa tadi? T A B-nya. Berapa ini? T A B B 0 A A T A. Ini pokoknya ini setelah dimasukkan angkanya ini ya. Setelah dimasukkan angkanya kan ini 140. Kayaknya ini ada apa ini? Betul enggak ini ya? Jadi kayak gini nih ya. Apa ini yang bersamaan ini? 140 T A T B T A T B Nanti ketemu ini ya Pak. V T B V 0 A plus A T A B V T B-nya itu kan 200 ya. Cepatan akhirnya itu ya. V 0 A-nya kan polisi tadi ya. 0 gitu ya. Kemudian ini adalah T A T dari A ke B ya. Tadi sudah ada ya. 7 ya. Oke. B ke apa ini? 7 itu A-nya tadi ya. A-nya polisi tadi ya. 7 ya. Cepatan akhirnya T A B ya. Sehingga nanti dari situ bisa diketahui T A B-nya berapa? 200 ini ya. 200 dibagi 7. Berarti 28,6. Itu dari A ke B ya. T A A T B ya. Nah terus kemudian setelah tahu T A B ya. T A B itu kan waktu ya. Waktu polisi dari 0 sampai kecepatan berapa tadi? 200 tuh ya. Butuh waktu berapa tadi polisi? Polisi dari kecepatan 0 sampai menjadi 200. Betul waktu berapa ini? 28,6 ini kan. Setelah tahu itu baru masukkan. Jadi begini maksudnya. Mungkin agak lebih jelas. Jadi sebetulnya ini ada dua rumus. Cuma ini cara nyusunnya saja. Ada dua rumus. Jadi rumus pertama kan rumus untuk ketika posisi di sini. Jadi ketika antara pengebut dan polisi itu bertemu di sini. Ini rumus yang kedua ini adalah rumus GLBB dari polisi. Jadi rumusnya ini, V sama dengan V0 plus AT. Ini untuk polisi ini. Jadi V sama dengan V0 VAT. Jadi rumus untuk ini, untuk polisi dari 0 sampai 200. Jadi ketika sampai di B, kecepatan akhirnya kan 200. Kecepatan awalnya kan 0. Kecepatan polisi kan 7. Berarti kan kita bisa nyari butuh waktu berapa lama polisi. Dari 0 sampai 200. Kampanye gini saja. 200 dikurangi 0, dibagi dengan A-nya kan itu ya. 200 dikurangi 0, dibagi A. Jadi butuh waktu 28,6 lah. Setelah TAB tahu, masukkan ke sini kan ya. Persamaan ini loh. Jadi ini kan tidak tahu. TAB-nya berapa? 28,6. Masukkan ke sini nanti ini. Nanti kan saya bisa ngitung apa. Ini saya bisa ngitung. TAB tahu kan ya. Oh kalau TAB. Ini kayaknya aja salah lagi. Bentar. Ya benar ini ya. Kayaknya ini salah ini. Ada yang perlu saya ralat ya benar. Ini salah ini. Ini yang benar TBC ya. Salah ini. Bukan TAB tapi salah ketik ini ya. Nah TBC benar ini ya. TBC ya sudah benar. Nah ini sudah benar ya TBC ini ya. Benar-benar. Ada yang perlu di ralat ya. Jadi setelah saya tahu VAB ini, masukkan ke sini kan nantinya. Masukkan ke sini. Nanti kan saya bisa hitung TBC-nya berapa ya. Masukkan ke sini nanti. Jadi substitusilah. Nilai TAB masukkan ke sini nanti bisa tahu apa itu. Ininya. TAB-nya gitu ya. Masukkan ke sini. Nanti ini hasilnya nih ya. Nah ini. Habit itu sini kan ya. Masukkan ke sini kan. Mana tadi. Ini ya. Masukkan ke sini. Lalu nanti ini. Sehingga nanti dari situ nanti bisa tahu. TBC-nya ketemu berapa. Ini kan TBC ketemu berapa. 19 detik. Jadi kalau gitu. Berapa waktu totalnya? Tinggal kita tambahkan. Tadi berapa tadi ini ya. 28,6 ini kan. 28,6 ditambah. 19,4. Berapa ya? 28,6 ditambah 19,4. Tadi berapa ya? Sekitar ini ya. 47,6 ya. Berapa ini ya? Ini kan. 28,6. 28,6 tambah 19,6. Oh dibulatkan ini ya. Ini dibulatkan ini. Sebetulnya sih kalau mau lengkap ini ya. 0,4 ini ya. Kalau mau lengkap ini ya. Dibulatkan ini. Ya ditambahkan itu. Ya ditambahkan. Oke ya. Jadi itu ya. Jadi gambarnya seperti itu. Ini contoh ya. Ini contoh lagi ya. Oke. Masih ada waktu 9 mit lagi ya. Oke. Kita coba. Ini singgung dulu ya. Contoh soal satu. Broto yang berada di atas gedung yang tingginya 20 meter. Melempar sebuah bola vertikal ke atas. Dengan kecepatan awal 15 meter per detik. Ini sama kayak yang balon udara tadi ya. Tapi bedanya apa antara yang soal ini dengan soal yang balon udara tadi? Kalian tahu bedanya apa itu? Antara soal ini dengan soal yang balon udara tadi loh. Ini kan sama-sama tidak dari tanah kan ya. Tidak bergerak pak. Ya benar itu jawabannya. Tidak bergerak kan ya. Kok tadi kan bergerak ya. Nah ini. Jadi dia melempar dengan kecepatan awal 15. Jadi tidak bergerak. Hitunglah ketinggian yang dapat dicapai bola. Sama kayak tadi itu ya. Kalau mencari ketinggian awal berarti ya kecepatan bolanya 0 kan. Kenapa? Karena bolanya mau balik arah. Kemudian kalau tanya waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai. Jadi berapa lama? Jadi kita hitung T-nya ya. T ketika bola itu mencapai ketinggian tersebut. Itu butuh waktu berapa ya. Kalian gunakan rumus apa? Rumus GLBB. Apa? V sama dengan V 0 ditambah A kali T kan itu ya. A-nya itu apa? Apa? Sama positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Tadi perjanjiannya gini aja deh. Ke atas positif atau negatif ya. Kecepatan bola ketika menyentuh tanah A itu ya. Jadi ketika sampai di tanah V-nya itu berapa? Artinya sampai tanah berarti tinggal kalian masukkan ya saja. Y-nya berapa kan? Kalau kalian anggap tadi Y-nya 0 tadi ya. Tadi loh. Tadi saat dilempar itu Y-nya 0 ya. Berarti Y sampai tanah berarti berapa? Y-nya berapa? Sampai tanah berarti Y-nya. Tahu jawabannya. Gini loh. Nanti matuh saya ya. Tadi kan anggap saja ketinggian gedung tadi itu ketinggiannya 0 ya. Berarti kalau itu tanah ketinggiannya berapa? Diukur dari saat dia dilempar tadi. Itu kan kayak tadi loh. Kayak balon udara tadi kan. Ya. Tadi balon udara berapa tadi? Diisi apa tadi? Y- 300 kan itu ya. Kenapa? Karena tanahnya berada di bawahnya saat dia dilempar. Kalau seperti ini berarti Y-nya berapa ini? Kalau seperti ini. Minus 20. Ya itu jawabannya. Minus 20 kan ya. Kan dia dilempar dari ketinggian 20 gitu ya. Minus 20 kan itu ya. Kemudian apa? Waktu yang dibutuhkan bola sejak dilempar. Berarti kita etang waktu totalnya ya. T totalnya ya. Jadi T totalnya berapa ya. Ya bisa kita gunakan rumus itu tadi. Rumus apa? Nanti untuk GLBB tadi ya. Itu apa? Y sama dengan Y0 ya. Plus V0T ditambah setengah AT kuadrat. A-nya sama dengan minus G ya. Minus 0,8 ya. Terus tanya apa? Posisi dan kecepatan. Nah ini. Kalau tanya posisi, perhatikan arahnya ya. Ya. Jadi gini aja. Posisi berarti Y. Posisi itu berarti Y. Kecepatan berarti P. Nanti untuk menyebutkan arah tinggal kalian lihat tandanya ya. Kalau Y-nya plus berarti posisinya di atas. Ya. Kalau Y-nya negatif berarti apa? Posisinya di bawah. Kalau kecepatannya plus berarti apa? Arahnya ke atas. Kalau kecepatan negatif berarti apa? Arahnya ke bawah. Ya. Ini nggak bisa saya bahas. Puntas ya. Karena waktu aja ya. Dan ini. Saya kasih poin-poinnya aja deh. Contoh soal yang terakhir ini ya. Sebuah truk dan sebuah mobil yang berada di belakangnya. Berangkat bersama-sama. Begitu ya. Pecepatan truk adalah. Ini berarti truknya bergerak apa ini? Pecepatan mobil. Berarti truk bergerak apa? Mobil bergerak apa ini? GLPP. GLPP, Pak. Siapa yang GLPP? Truk apa mobil? Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya, benar. Dua-duanya, kan? Oke. Dua-duanya GLPP. Cuma truknya lambat ya. Dua, kan, soalnya ya. Kemudian mobilnya tiga. Lebih cepat, lebih kencang mobilnya ya. Selat truk berjalan 75 meter. Mobil tadi mendahulunya. Jadi butuh waktu jarak. Eh, bukan butuh waktu. Butuh. Apa? Oh, maaf. Tadi berapa? 75 meter di belakangnya ya. Ceritanya gitu loh. Jadi ceritanya ini apa? Mobil mau menyalip gitu ya. Posisi awalnya itu apa? 70 meter di belakang truk gitu ya. Jadi ceritanya gitu ini ceritanya. Tanya berapa waktu yang dibutuhkan mobil untuk. Ya, ini. Nanti kalian hitung T-nya ya. Jadi sama-sama ini. Sama-sama GLPP ya. Gitu ya. Sama-sama GLPP gitu. Kemudian yang berikutnya tanya jarak ya. Yang terakhir tanya kecepatan. Jadi gini. Kalau menjawab soal ini tuh gini dulu. Karena sama-sama GLPP ya. Kalian gunakan gini. Enaknya ini pakai X apa Y ini? X benar ya Pak. Jangan pakai Y ya. Masa geraknya truk vertikal ya. Gunakan X. Jadi nanti gini. Kalian sebut saja misalkan apa? XT sama XM. XT itu maksudnya X-nya truk ya. T itu truk ya. XM katalah misalkan X-nya mobil. Sekarang pertanyaan saya itu anggap aja ini aja deh. Anggap aja bergeraknya ke mana? Enggak disebutkan arah geraknya ya. Anggap aja geraknya ke kanan ya. Ke X positif gitu ya. Oke ya. Anggap aja gitu aja ya. Jadi anggap aja itu geraknya itu ke kanan ya. Jadi X-nya positif. Anggap aja mobil posisinya di nol ya. Anggap aja ya. Mobil posisinya di nol. Anggap aja gitu. Kemudian truk berarti posisinya di mana? Berarti kan di 75 gitu ya. Ceritanya gitu. Jadi pada kondisi awal itu apa? Pada kondisi awalnya apa? X X nolnya M. X nol M nol gitu ya. X nolnya truk. X nolnya T. Ini kan 75 meter gitu ya. Oke ya. Jadi nanti rumusnya ketika mobil mendahuli truk berarti apa? Berarti X-nya truk sama dengan X-nya mobil ya. Jadi X T sama dengan X M. Gitu kan ya. X T itu adalah apa? X nol T ditambah apa? V nol T plus setengah T. T kuadrat untuk truk ya. Untuk mobil juga sama. Bedanya hanya masalah di ininya kan. X nolnya ya. X nolnya mobil. X nolnya, X nol M kan nol. X nol T kan beju lima ya. Sementara apa itu? Kecepatannya. Eh kok kecepatannya. Berangkat. Belakangnya berangkat bersama-sama. Ya berarti. Sebentar. Saya tanya dulu ke kalian ya. Yang saya gini. Kecepatan awal mobil berapa? Penting ini juga ya. Kecepatan awal mobil berapa? Nol ya Pak. Ya. Tahu dari mana kalian kok nol? Ini loh. Kata kuncinya itu ini loh. Berangkat Pak bersama-sama. Benar. Ada kata kunci berangkat bersama-sama. Berarti kan mulai dari nol gitu ya. Ada kata. Jadi benar nanti enggak bingung. Jadi ini. Jadi tadi kan kalian sudah tahu ya. X nolnya mobil, nol ya. X nolnya truck, 75 kan ya. Sekarang V nol M atau V nolnya mobil, nol kan ya. Soalnya V nolnya trucknya juga sama kan. Nol juga. Karena ada kata ini loh. Berangkat bersama-sama. Terus A-nya ini kan ya. A-nya truck kan 2. A-nya mobil kan 3 gitu ya. Jadi ketika mendahulih berarti apa? Berarti X-nya mobil, XM sama dengan X truck gitu ya. Nanti kalian cari berapa T-nya. Nanti kan kejawab gitu ya. Kalau sudah T-nya kejawab itu kunci-kunci pembukanya. Lainnya nanti bisa kejawab ya. Kalau jarak-jarak berikan tanya X-nya. Berarti apa? Berarti ya XM-nya berapa, XT-nya berapa. Kan sama ya. Karena mereka bertemu kan ya. Jadi ini untuk jawab B bisa menggunakan X mobil, bisa menggunakan X truck. Jawabannya pasti sama. Kemudian kalau tanya kecepatan. Berarti ya kalian tanya VM-nya mobil atau. Oh ini ada dua pertanyaan ya. Mobil dan truck berarti kan VM-nya berapa, VT-nya berapa. Karena mengatakan kecepatan nanti kalian lihat. Plus apa negatif. Plus apa minus ya. Harusnya plus ya. Karena tidak mungkin negatif ya. Kalau dipercepatkan ya. Berarti anggap saja ke kanan ya. Jadi mobilnya ke kanan, terus juga ke kanan. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan enggak? Enggak ya? Ada pertanyaan? Cukup ya? Mungkin cukup jelas Pak. Tidak ada Pak. Nanti kalian cobalah itu ya soal-soal kayak itu ya. Oke kalau enggak ada pertanyaan saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.